Arturan Menteri Keuangan Pembebasan Bia Masuk Barang milik para pekerja migran Indonesia. Bia Jukai bagi TKI dan ini udah kita tunggu ya, kita sudah melihat tuh dari banyak youtuber dan lain kabar BB2MI atau apa, atau Bia Jukai sendiri sudah mengklarifikasi tapi apa ya yang, seberapa ya, coba kita lihat. Saya sering mendapatkan keluhan dari para pekerja migran Indonesia. Kepulangan barang-barang mereka disita oleh Bia Jukai dengan jumlah yang sangat banyak dan barang itu dihanguskan tidak bisa dimiliki oleh para pekerja migran Indonesia. Saya prihatin dengan kondisi ini, saya bertemu dengan teman-teman di Bia Jukai, saya minta izin kepada Ibu Sri Mulyani, seorang pemimpin besar, perempuan yang juga sangat memiliki empati, sekarang sedang dirumuskan peraturan Menteri Keuangan Pembebasan Bia Masuk Barang milik para pekerja migran Indonesia. Wah, semoga itu kabar memang sangat-sangat benar ya, dan Pak Beni katanya bertemu langsung kepada Bia Jukai dan berkata, berdiskusi dengan Ibu Mulyani, wah ini yang sangat kita tunggu-tunggu ya, dan akan mendapatkan bebas biaya untuk para TKI saja, kamu yang bukan TKI, jangan minta-minta loh ya. Biasanya khususnya, kalau kabar ini benar, aduh, karena banyak ya sekali buahnya anak-anak itu yang disita, yang membayar begitu besar gitu, dan katanya akan dirumuskan untuk bebas biaya, tapi seberapa besarnya dan apa yang kita boleh bawa itu. Kita kepengen, kalau dulu kan 7 juta ya, tapi kalau di, apakah kita akan boleh membawa semuanya? Coba lihat lagi ya. Barang-barang bisa masuk, barang-barang yang standarisasi ditentukan oleh Bia Jukai, apa yang bisa masuk dan dibawa oleh para pekerja migran Indonesia. Dengan nilai tertentu, kemarin yang sudah disepakati senilai 20 juta. Barang milik PMI bebas biaya, tapi kami masih menawar hingga 25 juta agar barang-barang PMI yang dibawa ke dalam negeri bisa dibebaskan, biasanya oleh pemerintah. Waduh, kalau dulu cuma 7 juta, dan sekarang disepakati 20 juta, tapi Pak Beni akan menawar lagi 25 juta. Aduh, itu kalau sebegitu 20 juta, kalau hadiah saja, ya kurasa lumayan ya, daripada yang 7 juta kemarin, dan sekarang sudah disepakati. Disepakati, berarti kan sudah nih disepakati, tapi Pak Beni masih mau menawar 25. Nah, kalaupun cuma 20, itu sudah 20 juta, enggak sedikit loh ya. Enggak sedikit itu kalau cuma barang oleh-oleh. Oke guys, nah semoga ini coba kasih komandong, kalau kalian yang melihat ini, mungkin kamu setelah mendapatkan apa itu, apa itu namanya, bayar. Bayar, biar cukai, atau denda, atau pajak. Tolong dong kasih sarannya, kasih cerita bagaimana kalian hingga mendapatkan itu, dan bagaimana kalian berbicara kepada mereka, atau menjawab kepada mereka. Oke, sampai disini dulu video saya. Semoga video saya bermanfaat, atau bisa mungkin kalau kalian mendapatkan perlakuan dari biar cukai, yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya, tolong ceritakan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat para TKI.